Javier Roca, pelatih kepala baru tim Persi Kediri, langsung memimpin latihan bersama usai resmi bergabung dengan tim Macan Putih. Pelatih asal Cilini melatih skuad Macan Putih dengan pola permainan jarak pendek. Javier Roca yang mempunyai lisensi kepelatihan pro-lisensial yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Cilini mengaku komposisi tim sudah baik, namun masih ada posisi yang belum kuat. Nantinya akan dilakukan sejumlah treatment, apakah dirubah formasi, hingga cukup dilakukan motivasi kepada pemain. Saat ini Roca masih mempelajari karakter individu setiap pemain, sehingga bisa dilakukan pembenan. Roca melihat permainan Persi Kediri lebih cenderung main di belakang dengan jarak yang jauh dari bola. Roca berharap timnya akan bermain dengan jarak pendek dari kaki ke kaki, sehingga lebih mudah menguasai bola dan lebih dekat dengan gawang lawan dan bermain lebih atraktif. Saat ini latihan akan lebih pada permainan di ruang kecil, selanjutnya menggunakan lapangan yang lebih luas, dengan sistem dan strategi yang berbeda. Saya melihat sebenarnya komposisi tim sudah baik, masih ada beberapa posisi yang belum sebegitu kuat, tapi paling tidak kerjasama, dan memang itu tugas saya untuk, kalau memang ada lubang-lubang yang harus ditutupin, bagaimana caranya untuk saya tutupin dengan apakah pemain yang sudah ada, apakah dengan formasi yang berbeda, apakah dengan motivasi, ya ini kan nanti tugas saya sambil saya juga pelajari karakter-karakter pemain masing-masing. Tapi saya bilang baru ke pemain tadi, sebenarnya kalau kita lihat klasemen, tidak terlalu adil untuk persik, karena ada beberapa pertandingan yang main bagus, tapi hasilnya tidak maksimal. Ada juga banyak tim yang sebenarnya permainan seperti itu, tapi mereka itu di klasemen lebih atas. Jadi paling tidak kita mencoba seimbangin, jadi kalau kita bisa dapat poin dan menang, Alhamdulillah atau Bismillah, dengan bermain yang atraktif, nah itu sudah tujuan saya di sini. Dalam pekan ini timnya juga akan lebih fokus pada latihan untuk menghadapi Arema FC pada tanggal 19 November mendatang. Proka juga berniat membawa Persi kepada kejayaan Persi Kediri pada masa lalu, dan memenangkan pertandingan melawan Arema. Dari Kediri, tim Baca ini melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.